Baik, sebelum mulai membuat blog ya, kita akan menentukan tema blog kita ya Karena di blog ya ataupun di internet itu berbagai macam ya, berbagai kriteria kategori suatu blog ya Oke, saya akan mencarinya di google ya, jenis-jenis blog ya Oke, jenis-jenis blog Oke, ya seperti ini ya, ada 5 blog ya disini ya, anda bisa baca-baca ya Dan biasanya di ranking 1-5 ini menjelaskan tentang blog ya Oke, contohnya seperti ini ya, ada 5 jenis blog ya, pertama blog pribadi Ya, tentu blog pribadi biasanya bernama-nama seseorang ya, contohnya di domain ini ya, nama pribadi pemilik dari blog tersebut ya Kemudian ada blog otoritas ya, itu adalah blog tertentu ya, yang akan dipublikasikan atau dikoneksikan dengan sosial media ya Seperti Facebook, Twitter, Pinterest, dan sebagainya ya Kemudian blog niche ya, blog market ya, artinya blog market ya, adalah blog-blok yang sesuai dengan kriteria market ya Contohnya ada orang yang ingin menjual produk kesehatan Maka mereka biasanya membuat blog tentang kesehatan Ada juga yang ingin membuat blog tentang bisnis online ya, biasanya blog yang mereka bangun itu adalah yang berkaitan dengan bisnis online ya Kemudian ada juga dengan traveling ya, maka blog yang dibuat mereka biasanya berkaitan dengan traveling ya, tempat-tempat wisata ya Dan mereka juga bisa membuat uang di sana ya, dengan bisnis lain ya, bisnis adsense ya Oke, kemudian yang selanjutnya adalah blog perusahaan ya, blog perusahaan ini biasanya blog-blog tentang brand ya, brand perusahaan Contohnya perusahaan laptop ya, Acer seperti itu ya, ataupun perusahaan mobil ya, Honda, Nissan, seperti itu ya Dan itu biasanya blog-blog tentang perusahaan yang memberikan informasi tentang produk perusahaan ya Dan yang terakhir adalah blog spam ya, ini tidak saya rekomendasikan ya, karena blog ini tidak bagus ya, karena ini tidak dibangun secara bagus Ini biasanya menggunakan software ya Oke, di video selanjutnya ya, kita akan membuat blog niche ya Saya akan mengajarkan kepada Anda ya, bagaimana cara membuat blog Ya, tentu kita akan menghasilkan uang dari blog kita ya Anda juga bisa menggunakan teknik ini ya, apapun bisnis Anda ya Kita akan menggunakan kasus studi tentang blog market bisnis online ya Dan kita bisa menghasilkan uang dari sana ya Bisnis online biasanya berkaitan dengan internet marketing ya Nanti saya akan ajarkan kepada Anda ya, bagaimana blog Anda bisa dimonetize dengan bisnis-bisnis di internet marketing Terima kasih telah menonton!